1 Yohanes 4 edek ke 10 Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Yang telah mengutus anaknya sebagai Pendamaian bagi dosa-dosa kita Bukan kita yang mengasihi Allah Tapi Allah yang mengasihi kita Memang kalau dibandingkan kasih kita ke Tuhan Dibanding kasih Tuhan ke kita Itu jauh lebih gede kasih Tuhan ke kita Sekarang perhatikan perkataan Bapak Versus perkataan Iblis Tuhan ngomong kepada Yesus Ketika dia habis divaktis Matius 3 ayat 16 Sesudah Yesus dibaktis Sudah dibaktis Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga langit kerbukan Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati Turun ke atasnya Lalu terdengar suara yang dari surga Yang mengatakan Perhatikan ini baik-baik Inilah anakku Yang apa Bapak-Ibu? Yang ku kasihi Kepadanya lah aku berkenan Setelah itu Yesus dicobai oleh Iblis Iblis berkali-kali ngomong seperti ini Jika engkau anak Allah Maka jadikan ini jadikan ini Jika engkau anak Allah Begini-begini Jika engkau anak Allah Begini-begini Ada kalimat atau kata Yang dihilangkan oleh Iblis Kata apa itu? Tuhan ngomong Inilah anakku Yang ku kasihi Iblis ngomong Iblis ngomong Itu dihilangkan oleh Iblis Jadi Itu sesuatu yang powerful Kalau kita tahu Aku ini ternyata dikasih Tuhan Aku ini ternyata Dicintai Tuhan Wow Itu akan membuat Iblis kebetar Karena yang Iblis mau Seperti tadi yang pertama Iblis itu maunya kita terintipidasi terus Eh kamu gak layak Eh kamu gak layak Eh kamu masih berdosa Eh kamu masih jahat Eh kamu masih penuh salah Eh kamu Eh kamu Itu yang lebih baik Tapi Tuhan Kasih tahu ke kita Enggak nak Pengorbananku sudah mengampus itu semua Enggak nak Dan aku sudah menembus kamu Enggak nak Yang aku suka Yang paling aku cinta aja Kukasih ke kamu Yaitu Yesus Kekak Bapak Aku mencintai kamu Aku mengasihi kamu Iblis gak mau Kita sadar Kalau kita didikasihi Siapa yang mengalahkan kuliah Namanya Daud Dan arti kata Daud Itu artinya Yang dikasihi Tuhan Jadi apa artinya Apa relevansinya yang dibuat kita Relevansinya adalah Kalau kita sadar Kita jadi pribadi-pribadi Yang dikasihi Tuhan Kita pribadi-pribadi Yang sangat dicintai Tuhan Dengan mudah Kita akan kalahkan kuliah-kuliah kita Yesus Tuhan ngomong ke dia Engkau anakku yang sangat Kukasihi Dan Yesus berhasil mengalahkan musuh Iblis Dimana? Di kuliah-kuliah Tuhan yang artinya Engkau sangat kucintai Engkau sangat kukasihi Berhasil mengalahkan kuliah Dan membawa kepala kuliah Kita sendiri ngomong Ke Yerusalem Kemana? Menurut saya Ke bukit The month of Goliath Bukit the month of Goliath Itulah Gau Gota Wow Ibu Bapak Sadari Kita pribadi-pribadi Yang sangat dikasihi Tuhan Kalau ada yang ngomong Kamu gak layan Kamu gak cocok Kamu masih banyak salah Itu pasti perkataan Iblis Kalau perkataan Bapak Kamu sudah layan Kamu sudah Tanpa dosa Bukan Karena perbuatan Kamu ini orang benar Bukan karena perbuatan Benar Tapi karena aku benar Rela jadi berdosa Supaya kamu yang berdosa Jadi benar Terima kasih